La tuqbalu salatu man ahdatha hatta ya tawadda'ah Tidak akan pernah diterima salat seseorang yang masih punya hadath sebelum wudhu dengan sempurna Jadi kalau wudhunya tidak sempurna, maka salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah SWT Salat, maka jika anda ingin menyempurnakan salat Salatnya ingin sempurna Falsilu wujuhaku, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu Sekarang tolong fokus ya Saya mulai dengan gambaran Quran dulu, baru kita berikan solusi, baru kita turunkan pada hadith Jadi yang pertama, saya ulang Yang pertama, ada keterkaitan antara salat dengan wudhu Ketika kalimatnya disambungkan disini, ada keterkaitan antara salat dengan wudhu Artinya apa? Orang yang wudhunya tidak sempurna, pasti akan berdampak pada ketidaksempurnaan salat Ini poinnya Makanya ketika Quran mengatakan, kalau anda ingin sempurnakan salat, mulai dengan sempurnakan wudhu Ini artinya, wudhu seseorang tidak sempurna, pasti salatnya akan berantakan Anda lihat salat anak anda misalnya, terlampau cepat-cepat, buru-buru, asal basah Salatnya pun pasti akan kilat Tidak percaya, silakan Nah, salat dia wudhu, sudah basah saja Salat, belum dua menit sudah selesai Silakan cek, itu akan selalu berdampak Makanya Nabi menyampaikan dalam riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 135 Di hadith Muslim, redaksi yang sama Nomor hadith 255 Lihat kalimatnya, teman-teman sekalian 225, maaf Nomor hadith 225 Lihat kalimatnya, kata Nabi Tidak akan pernah diterima salat seseorang Yang masih punya hadith sebelum wudhu dengan sempurna Jadi kalau wudhunya tidak sempurna Maka salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah SWT Sekarang, bagaimana cara menyempurnakan wudhu ini Yang diantara sebab ketidaksempurnaannya Ada peran setan walhan di sini Seperti apa cara kita berwudhu Ini yang akan coba kita mulai Suara saya terdengar enggak kalau begini? Saya maju sedikit ya, insya Allah Karena saya akan lepas mic, bukan enggak ada mic Saya mau lepas mic Supaya saya bisa praktekan lebih mudah Baik, tak naik nggak apa-apa, nggak usah Tantum lihat aja, nggak apa-apa Sekarang perhatikan ya Perhatikan, fokus sebentar Pertama, ada setan yang menggoda orang wudhu Namanya siapa? Walhan Tugas pertama dia berikan was-was Cara menepikan was-wasnya Kita berlindung kepada Allah Ya mohon kepada Allah Supaya minta dilindungi Ucapkan apa? Bismillah Hadisnya ada Jadi ketika anda sedang mau berwudhu Mengucapkan bismillah Anda seraya bermohon perlindungan kepada Allah Bukan cuma mengucapkan dilisan Dia begitu katakan bismillah Minta ya Allah lindungi gitu kan Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat itu yang akan meneguhkan hati Membuat setan kesulitan memberikan was-was Tapi bukan berarti dia berhenti menggoda Dia akan teruskan dengan membuat wudhu kita Bisa tergesa-gesa Maka caranya kata Quran Ya kalimatnya Mulai sempurnakan wudhunya Bagaimana cara menyempurnakannya Kita mulai dengan hadis Riwayat Al-Bukhari Nomor hadis 159 Kita turunkan hadisnya Ditemukan juga nanti Di hadis muslim Seperti yang telah anda tuliskan Lihat kalimatnya Hadisnya dari Hamran 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 ini Khadimnya atau pembantunya Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala Anhu Uthman bin Affan Kita Hamran Uthman bin Affan Pernah memanggil saya Satu kali Kemudian mengajarkan saya untuk berwudhu Maka Memberintahkan saya untuk berwudhu Uthman mengajari dulu Lihat bagaimana Cara Uthman Mengajari kepada beliau Yang pertama Lihat kalimatnya Saya mulai dari sunnahnya dulu Time Adikan Pertama Dengan Menyampaikan Hadis Nabi tadi Yaitu Mulai dengan mengucapkan kalimat Bismillah Dan mohon izin ya Ketika anda ucapkan Bismillah Tolong jangan cuman dilisan Rasakan Allah melihat anda Mengawasi Sehingga kita ingin tampilkan Wudhu Dan berlindung kepada Allah Dari godaan setan Baik mulai Dengan Bisa Membersihkan tangan dulu Kelapak ini Dengan menyelanya Begini ya Bukan cuman begini Pakai sabun Tapi ini gak diselah Itu tidak diinginkan Jadi anda siapkan airnya Bisa dengan menggunakan keran Tapi tidak berlebihan Ingat Ya jangan sampai air mengalir Terlalu berlebihan Dan itu tidak diinginkan Baik Bahkan Ofman bin Affan Wudhunya gak pakai keran Beliau Wudhunya menggunakan bejana Kalau seperti ini Misal Saya ambil ini aja lah Ini gayung Bukan gayung yang ditumpahkan Jadi begini Tidak Tapi airnya diambil Perhatikan Bukan dicelupkan ke dalam Tapi ininya diambil Begini Baru kemudian Setelah begini Paham Baik ya Jadi ingat Bagaimana efisiensi Penggunaan air disini Bukan dicelupkan ke dalam Begini Tidak juga ditumpahkan Seperti ini Nanti ada Anda akan temukan Orang yang basu muka Gayungnya kesini Basu tangan Gayungnya kesini Akan ditemukan Seperti itu Ini menyalahi Ketentuan hadir Ambil begini Mulai selasalah begini Paham Satu Sebentar Kalau ini sudah selesai Sudah dianggap baik Dua sampai tiga kali Kadang-kadang nabi dua kali Kadang-kadang tiga kali Tapi tidak berlebihan Lebih daripada tiga Kata nabi Dia telah bermaksiat Menyalahi ketentuan nabi Baik Setelah itu Mulai dengan niat Berkumur-kumur Dalam bahasa Arab Kalimat tamadmada Itu bukan sekedar Memasukkan air ke mulut Tapi juga Mengeluarkan kotoran Yang di mulut Jadi begitu Anda Masukkan misalnya Air ke mulut Bahasa Sahabat Uthman Anda ambil Airnya ke mulut Kemudian mulai hirup sedikit Istinsyak hidung Jelas Anda kumur-kumurkan hidung Sambil mengeluarkan kotoran Di mulut Bahkan kadang-kadang Nabi meminta Untuk sebagian Menyikat gininya Menyikat giginya Ada yang menggunakan siwak Ada yang menggunakan Sebagian dari tangannya Seperti ini Agar sebagian kotoran Yang ada di giginya Bisa keluar Setiapnya dibikin Paham sebelumnya Baik Sebagian dihisap Ke hidung Tidak perlu berlebihan Yang penting kotoran Bisa terserap Dan bisa keluar Anda bisa kuatkan Namanya istintar Istintar itu Menguatkan Mengeluarkan dengan kuat Menyebarkan Bisa Bisa begitu Bisa Anda tutup Misalnya salah satu dengan Jembarinya Paham sebelumnya Baik Saya ulangi ya Ambil air Sudah selesai Bismillah Kemudian Anda mulai Bermudu Kumur-kumur Hirap sebagian Hirup sebagian Keluarkan Belas Sini Baik Bisa dua Sampai tiga kali Ini Masuk dalam kategori Sunnah Artinya Artinya Tidak tersapu Tidak tersapu Maka wudunya Batal Tapi kalau Anda Misalnya Tangan tidak tersapu Sebagian Yang sunnah Sebagian Tidak tersapu Kemudian Anda Berwudu Kumur-kumur Misalnya Tidak istintar Tapi Anda Wudunya Sempurna Pada yang pokok Nanti empat Kita jelaskan Itu sempurna Semuanya Maka wudunya Dianggap sah Walaupun sunnah Tidak sempurna Tapi wudunya Dianggap sah Anda sholat Sholatnya sah Paham sampai sini Baik Saya teruskan dulu Sebentar Saya mau agak Pelan-pelan ya Supaya Dipahami betul Dan jangan tinggalkan Masjid ini Kecuali kita paham Apa yang kita bahas Sepakat sampai sini Saya mulai Bismillah Perhatikan Ada empat yang pokok Berdasar keterangan Al-Quran Di Quran surah kelima Ayat yang ke enam Pertama wajah Saya ulang Pertama wajah Nanti setelah itu Kita praktekan Pertama wajah Kedua Tangan sampai siku Tangan sampai siku Ketiga Kepala Dan yang keempat Kaki Sampai kedua mata kaki Alhamdulillah Kaki sampai kedua mata kaki Wajah Tangan sampai siku Kepala Dan kaki sampai kedua mata kaki Jelas? Berarti itu empat yang pokok ya Selebihnya sunnah Selebihnya adalah sunnah Jadi kalau teman-teman Di jalan misalnya Menemukan air Yang sangat terbatas Tapi cukup bagi yang empat ini Jangan dulu tayangmu Empat ini dahulukan Sekarang perhatikan Bagaimana cara kita Membasuhnya Bismillah Baik Perhatikan bahasa Qurannya Ketika menyebutkan Membasuh wajah Kalimatnya menggunakan Kata Ghasalah Farsilu Wujuhakum Farsilu Pertama Mohon fokus Kalimat Ghasalah Farsilu Itu mengandung arti Mengambil sesuatu Untuk ditumpahkan Di tempat yang akan Dibasuh Jadi Ambil airnya Tumpahkan di wajah Bukan ditumpahkan dulu Baru dihapuskan Jadi anda ambil air Awas hati-hati Anda keliru Bisa salah Ambil airnya Setelah itu Kemudian Tumpahkan di tempat Yang akan dibasuh Pertama apa Wajah Nah sekarang perhatikan Apa batasan wajah dulu Apa batasan Wajah yang dimaksudkan Ya boleh ya Kita lihat Wajah Dimulai dari Batas dahi disini Kening Disini Turun ke bawah Bagian depan Tampak depan disini Sampai ke ujung mata disini Maaf Perhatikan betul Termasuk bagian bawah Telinga disini Ya Sampai ke dagu Kalau yang ada jenggutnya Sampai diselai begini Nanti satu kali Tidak usah Ngambil air lagi Nanti saya contohkan Saya ulang ya Bagian dahi Di atas sini Sampai ketampak Wajah depan Disini Sampai ke bagian Bawah telinga disini Sampai ke dagu disini Yang ada jenggotnya Sekalian diselai Paham sebelum ini Baik Saya praktekkan ya Bismillah Ambil airnya Yang Anda tumpahkan Sekarang perhatikan Cara menumpahkannya Bisa bermacam-macam Tapi poinnya Ada dua hal yang harus Anda ketahui Ini ditumpahkan Saat ditumpahkan begini Yang jadi telunjuk Itu bisa membersihkan Sudut-sudut mata Ya Jelas Anda ambil airnya Tumpahkan Yang telunjuk Membersihkan sudut-sudut mata disini Ya Sehingga insyaallah Ketika Anda berudu seperti ini Kotoran di mata pun bisa keluar Tapi ingat ya Tidak ada Isyarat spesifik Apakah matanya terbuka Atau tertutup Ya jadi Terbuka boleh Tertutup juga Tidak ada masalah Ketika Anda tumpahkan itu Walaupun sebagian pakar Mengatakan Akan lebih baik Kalau terbuka Supaya kotoran dalam itu Bisa keluar Dalam kelopak Ya Jadi Anda masukkan begini Anda basuh Telunjuknya mulai Menyapu yang ujung mata disini Bersamaan dengan itu Jempol Membersihkan bagian bawah Di telinga disini Paham? Baik Patikan Ambil air Tumpahkan Tuh otomatis Tuh lihat Kemudian Ini Ya Dan selai Ambil lagi Anda tumpahkan Seperti ini Ya Jelas? Baik Dua Sampai tiga kali Maksud dua tiga tali itu begini Tidak harus Anda sampai tiga kali Kalau sekiranya airnya cukup Pada yang kedua sudah merata Anda bisa cukupkan Ya kalau tidak cukup Pada yang ketiga Sempurnakan Sampai airnya mulai meresap dengan baik Jelas seperti ini? Ini bagian yang pertama Kita belum selesai Selanjutnya Saya mau nisinya agak cepat ya Karena Saya meng-cancel talim setelah ini Karena harus istirahat Ada kondisi yang harus disesuaikan Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus Baik Saya mau perhatikan Setelah wajah apa? Ingat Bukan tangan Bukan tangan Awas Bukan tangan Tapi tangan sampai siku Apa keo? Tangan sampai siku Lihat sini Kalau cuma tangan saja Yad Dalam bahasa Arab Itu artinya dari ujung jari Sampai ke sini Ini tangan Yad Jelas? Baik Tapi dalam bahasa Fikri Setiap ibadah itu selalu detil Sampai di mana kita harus basu Di mana kita praktekan Saya beli contoh misal Ini telapak tangan Disebut kef Ini pergelangan Disebut rusuh Ini sa'id Ini mirfak Jamannya marafiq Kalau cuma tangan sampai sini Katif Sampai bahu Sekarang perhatikan Anda dalam sholat saja misalnya Bagaimana cara Telapak yang kanan Menutup punggung yang kiri Itu ada di hadith An-Nasai Nomor hadith 886 Kata Nabi Letakkan telapak yang kanan Letakkan punggung yang kanan Di punggung yang kiri Bini Atau Rusge Ini pergelangan Di pergelangan Jadi ketemu pergelangan Di sini Ini Tapi langsung ya Tidak anda ukur dulu Allah Jadi kan Jadi langsung saja Ini ya Saya ingin tunjukkan Maksud saya Bahwa dalam bahasa Fikri itu Kalimatnya selalu jelas Tidak pernah samar Kalimatnya jelas Jadi Kalau disebutkan rosge Berarti cuma sampai sini Kalau disebutkan kaf Cuma yang ini Kalau disebutkan mirfak Berarti hanya sampai sini Tidak sampai ke sini Nah ini artinya Saat anda berwudu Kalimat Qur'annya adalah Meminta anda membaksu tangan Dari ujung jari Sampai ke sini aja batasnya Mahrafik Jadi kalau sampai sini salah Sampai sini keliru Mesti sampai sini Kesinipun berlebihan Paham ya? Dan tolong diingat Bersihkannya Membasuhnya Menumpahkannya Itu dari tangan ke siku Bukan siku ke tangan Jadi bukan airnya diputar kerannya Kalau anda tadahkan begini Siku anda dibeginikan Itu keliru Kalau dalam bahasa kurangnya keliru Ya karena yang benar itu Diambil airnya Kemudian ditumpahkan ke sini Baru dibasuhkan Turunkan kembali Nanti kita akan lihat Kenapa masih seperti itu Ya nanti ada Ada penjelasannya Tiga kali selesaikan Baru kemudian Yang kiri Jelas sampai sini? Baik Ambil airnya Tumpahkan Basuh Turunkan Sampai tiga kali Sampai airnya merata Baik Nanti kita akan lihat Saat membasuh seperti ini Ada situasi yang bisa kita hadirkan Dalam jiwa kita Dan itu yang akan bisa Menjadikan kita menjauh dari setan Ya Baik Yang ketiga Tiga Wamsahu Birousiku Baik Yang ketiga Kalimatnya berubah Dari kata Ghassala Menjadi Masaha Ya Dari kata Ghassala Menjadi Masaha Perhatikan Perhatikan detilnya bahasa Quran Kalau ini bukan firman Allah Mustahil bisa seperti ini Mustahil Ya Dari Ghassala Jadi Masaha Wamsahu Birousiku Kalau yang ini Ini artinya membasuh Menumpahkan air Di tempat yang akan Dibersihkan Tapi kalau yang ini Ini artinya mengusap Usap Yang dimaksud dengan mengusap disini Artinya airnya tumpahkan dulu Jadi begitu anda misalnya Ingin mengusap bagian kepala Birousikum kepala Anda ambil airnya Nah tumpahkan dulu begini Tumpahkan Baru diusapkan Bukan ambil airnya Lalu disampaikan ke kepala Begini tidak Ya awas Nanti juga ada kasus Sebagian akhwat Ketika akan berbudu Langsung tuh di jilbabnya Begini begini Ada kasus begitu Itu gak tepat Itu tidak tepat Tadi kita lihat yang tepatnya Karena yang dimaksud Masaha itu Bukan air diambil Tumpahkan Tapi tumpahkan dulu airnya Baru diusapkan Faham? Sekarang perhatikan Apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu Birousikum Satu Roos Jama' dari kata raksun Roos Jama' dari kata raksun Yang berarti kepala Bukan rambut Ingat Kepala bukan rambut Jadi kalau ada orang berbudu Hanya membasu rambutnya saja Itu tidak sah wudunya Oh sekadang-kadang Ada sebagian Laki-laki atau anaknya gitu kan Yang remaja tuh Pengen cepat segera kan Rambut sudah rapi Kemudian wudu lagi batal Cuman rambutnya aja begini Takut-takut-takut-takut-takut Gak nyampe kepalanya Itu batal Dia gak sah wudunya Harus mengulang dia Paham seperti ini? Ini nimat dari Allah SWT Disebutkan kepala Sehingga semua orang Bisa berbudu dengan baik Kalau disebutkan rambut kan Yang gak punya rambut Repot ya Time Dan Ini yang menarik Ketika Allah meminta Mengusap kepala Menggunakan huruf Ba disitu Wamsahu biru'usikum Padahal Allah bisa mengatakan begini Wamsahu ru'usikum Tapi pakai ba disini Biru'usikum Lihat Kalau kalimatnya Hanya sekedar mengatakan Wamsahu ru'usikum Tidak menggunakan ba Maka semua kepala Wajib dibasuh Dari depan sampai belakang Habis Tapi ketika menggunakan ba Dari 14 fungsi tadi Disini terdapat Tiga fungsi utama Ba dalam huruf ini Nanti ada orang kita Orang Indonesia Yang kuliah di Al-Azhar Alhamdulillah dapat gelar doktor S3 Hanya membahas huruf ba ini aja Ba di ayat ini dibahas Dapat doktor tuh Teman-teman yang belum silahkan Masih ada huruf ta Huruf da Huruf jim Huruf sampe ya Masya Allah Luar biasa Jadi bahasa Arab itu Saya dijulisan bahasa Arab Itu luar biasa Bukan cuman kalimatnya Hurufnya Harokatnya ada maknanya Makanya Masya Allah Quran turun dengan bahasa Arab itu Banyak hikmah disitu Banyak hikmah Nah Sekarang Ba yang pertama Itu bermakna istirak Namanya Ba Al-istirak Yaitu Ba yang menunjuk kepada makna Halistik luas Tanpa batas Al-istirak Namanya Ba Yang menunjuk pada makna Yang luas Tanpa batas Al-istirak Artinya Pada yang pertama ini Anda diperkenankan Untuk membasuh kepala Mengusap kepala Setelah airnya ditumpahkan Misal Anda ambil airnya Anda tumpahkan begini Dan Anda usap dari depan Sampai belakang Seluruhan kepala Jelas Nanti setelah itu Kalau halis dari riwayat Huruf man bin afran Dari Allah ta'ala anhu Sambil telinganya Kemudian sekaligus Ya Dibersihkan Jadi Tidak mengambil air lagi Kalau hadis dari riwayat Uthman bin afran Radiyallahu ta'ala anhu Anda ambil begini Tumpahkan Bersihkan kepala Sampai kesini Kemudian Baru ke telinga disini Ya Baik Jadi Lihat Bersihkan telinga ya Yang telunjuk ini Bagian Di dalam Disini Yang jempol Bagian belakang Disini Jadi begitu Anda usap Disini Kembalikan kesini Kemudian ke telinga disini Ya Jelas disini Alam ya Ada hadis yang kedua Yang menunjukkan Anda boleh Membasu Ya Atau mengusap bagian kepala Kemudian mengambil air lagi Untuk basuh telinga Itu ada hadisnya Jadi untuk basuh telinga ini Sifatnya fleksibel Bisa langsung dari kepala Kemudian ke telinga Bisa langsung kepala dulu Ngambil air untuk telinga Jelas disini Baik Sekarang perhatikan Ini yang unik Kenapa menggunakan huruf Ba Karena tidak setiap orang Ya Punya potensi Bisa menyapu Mengusap semua kepalanya Mungkin ada orang yang Mohon maaf Ada luka sebagian di kepalanya Ada ikhwan yang kena luka Misalnya kan Gak bisa diusap semua Bagaimana caranya Maka fungsi Ba disini Adalah fungsi yang kedua Namanya Membasuh sebagian Dari kepala itu Tapi ada batasnya Sampai ubun-ubun Disini Jadi kalau anda Sedang ada persoalan Kemudian tidak membasuh Tidak bisa mengusap Secara keseluruhan Anda boleh mengusap Sebagian dari kepala Batasnya diubun-ubun disini Ya Dan Masya Allah Ini juga bagian dari kemudahan Untuk akhwat Ada yang sedang berkerudung Berhijab Tidak bisa misalnya Membuka di tengah-tengah Kebanyakan orang Misalnya Sebagian tertentunya Ini boleh Anda tidak usah lepas Jilbabnya Anda ambil airnya Tumpahkan Misalnya disini aja Sah budunya Sah itu sah budunya Ingat Awas ya Tidak enak itu Karena belum terbiasa Karena belum tahu ilmu Membiasakan sesuatu yang keliru Belum membiasakan sesuatu yang benar Dia tidak usah dicopot Apalagi misalnya Ada yang ambil air Dibasah-basahin disini Nah itu tidak tepat Islam itu memudahkan Tidak menyulitkan Bahkan yang ketiga Bak disini berfungsi At-taba'id Min duni tahdid Taba'id Sebagian Dan tidak dibatasi Jadi kalaupun disini ada masalah Misalnya Yang penting Anda basuh sebagian kepala Sudah sahbudunya Anda ambil Misalnya Disini ya susah Basuh yang ini Basuh yang ini Basuh yang belakang Sepanjang masuk dalam bagian kepala Disini Itu sudah sahbudunya Disini Nabi ajarkan pada sahabat Sahabat ajarkan pada tabi'in Tabi'in sampaikan pada ulama Semua sepakat Sahabat sepakat Tabi'in sepakat Ulama sepakat Tidak ada perbedaan pendapat disini Sepakat sampai sini Harus sepakat Sahabat aja Sepakat Tabi'in sepakat Lu harus sepakat Anda bukan sahabat Bukan tabi'in Bukan ulama Gak sepakat Aneh anda Masih begitu saya pulang Jelas sampai sini Alhamdulillah Yang terakhir Terakhir Pelan-pelan Kaki Sampai dua mata kaki Perhatikan cara membersihkannya Ini kerjaan setan Sering disini Kerjaan setan Membuat buru-buru Sering disini Dan tidak sedikit Yang diancam oleh nabi Sampai keluar ancaman nabi Kalau kamu masih begitu Bisa disiksa di neraka Tidak sedikit Kalau dalam bahasa Hadith yang lebih umum Ada kebanyakan orang Disiksa di neraka Persoalan Kotoran Di jempol kakinya Ada persoalan Di wudhu Dia yang anggap ringan Yang anggap ringan Masalahnya kan Kalau wudhunya gak sempurna Salatnya gak benar kan Jadi turunannya banyak Salatnya gak benar Doanya gak diterima Macem-macemnya Kesalahan banyak Amal salatnya gak ada Kan jadi masalah kan Baik Maka dari itu Silahkan perhatikan Pertama Untuk membasu kaki ini Kalau bisa anda bagi Pada tiga bagian Pertama perhatikan sebentar ya Saya angkat sedikit sebentar Jadi mulai ayat pertama Anda gunakan untuk Menyelai-nyelai dulu disini Ini contoh nabinya Jelas ya Selah-selah ini Dan menggunakan yang kelingking ya Sonanya gunakan kelingking Ustaz kenapa gak pakai jempol Kegedean ya Cukup kelingking aja Ini maksudnya yang sewajarnya disini ya Anda ambil air Masukkan disini Lihat-lihat Bersihkan termasuk yang selah-selah di jempol ini Kotoran-kotoran ini Mau ketemu Allah Masa kotor Anda masuk ke ruangan aja Sepatu dibersihkan Anda kalau ke Auckland Ke New Zealand itu Sepatu kotor gak bisa masuk pak Langsung bunyi Dikejar anjing lagi Betul langsung bunyi Ada langsung Sebelum anda turun Di video di Di pesawat itu Terus ditampilkan Makanan Macem-macem Buah-buahan Gak boleh Kecuali yang ada disitu aja Kecuali anda declare Apalagi sepatu kotor Gak bisa masuk Ketempat manusia aja Sepatu kotor Gak bisa masuk Masa ketemu Allah kotor Jadi anda bersihkan Bagian pertama disini Kedua anda ambil Bagian belakang Anda rapikan dulu Sampai kesini Yang ketiga Ambil air lagi Ratakan keseluruhannya Ini insya Allah Akan lebih baik Jelas disini Paham Boleh saya turunkan Baik Belum selesai Belum selesai Itu baru wudhu biasa Setan masih mungkin menggoda Baik Yang terakhir Bagaimana cara berwudhunya Yang tadi baru sekadar sifat Belum masuk pada inti Yang paling penting Nah setelah selesai wudhu ini Ini yang mau saya bahas Lebih jauh Imam At-Tirmidhi Meriwayatkan hadis Disambung dengan doa Apa doanya? Asyadu an da ilaha inna Allah Asyadu anna muhammad Setelah itu Allahumma inni Allahumma ja'ali minat Tawabina wa ja'ali minat Latahirin wa ja'ali min Ibadika salihin Baik Ap Tawabina wa ja'ali minat IN mukha Altyazı an nota